Saya akan merahasiakan segala sesuatu yang saya ketahui karena keprofesian saya. Lima, saya tidak akan menggunakan pengetahuan saya untuk sesuatu yang bertentangan dengan peri kemanusiaan. Sekalipun diancam. Enam, saya akan menghormati setiap hidup insani mulai dari saat pembuahan. Tujuh, saya akan senantiasa mengutamakan kesehatan pasien dengan memperhatikan kepentingan masyarakat. Delapan, saya akan beri pas kehidupan atas kenangan yang senantiasa menjadi penawar atas padatnya perjalanan pendidikan kita. Tak satupun di antara kita yang boleh ditinggalkan termasuk teman kita yang pada kesempatan kemarin belum beruntung. Mari kita saling bergenggam tangan, saling dorong dan menguatkan dan senantiasa menghadirkan di dalam doa kita karena bagaimanapun kita satu ikatan, satu tubuh. Rekan-rekan yang kami cintai, hari ini kita semua berikrar sumpah, berkomitmen tentang kebersamaan dalam kesejawatan, tentang misi kemanusiaan dan amanah keprofesian. Hari ini resmi gelar dokter menyertai nama setiap kita. Dr. Rehan Mita Syaputri, anak dari Sarfuddin dan Yeni Darningsi, dengan indeks prestasi kumulatif 3,77. Dr. Sofi Devianti Wahyudi, anak dari Bambang Wahyudi dan Rita Wadayanti, dengan indeks prestasi kumulatif 3,77. Dr. Karina Nur Zikriyah Siagian, anak dari Pardamean dan Rasmalina Tumanger, dengan indeks prestasi kumulatif 3,76. Dr. Adinda Lorenza, anak dari Sofian dan Eka Fitriani, dengan indeks prestasi kumulatif 3,75. Dr. Dandi Pratama Nasution, anak dari Suyanto dan Samsidari Tonga, dengan indeks prestasi kumulatif 3,75. Dr. Karina Amelia Nasution, anak dari Ismet Nasution dan Holidawati Lubis, dengan indeks prestasi kumulatif 3,75. Dr. Yasinta Akmalia, Tadi itu kita sedang melangsungkan kegiatan judisium atau pengucapan sumpah dokter untuk angkatan 21 di FK Ongsu. Nah, ini memang kan kita sebagian itu tatap muka, tetapi kan sebagian juga online ya. Artinya beberapa alumni nyata itu, karena berasal dari luar kota, kan terkait dengan PSBB di daerah masing-masing. Jadi, untuk yang di luar kota, itu kita lakukan online untuk judisiumnya, tetapi yang di Medan, itu kita lakukan dengan tatap muka, tetapi dengan mengikuti protokol kesehatan yang berlaku selama pandemi di Ongsu ini. Yang pertama, itu cek temperatur. Setiap dokter yang akan dilantik, itu nanti dari depan itu sudah dicek temperatur. Kemudian yang kedua, diwajibkan untuk hand sanitizer, yaitu mencuci tangan. Kemudian, baru nanti harus memakai masker selama acara berlangsung. Nah, yang pertama itu kita cek temperatur dulu. Kemudian, sesudah cek temperatur, nanti si dokter itu yang akan jadi sium, itu melakukan cuci tangan sebelum masuk. Kemudian, memakai masker sesuai dengan protokol kesehatan. Dan yang terakhir itu, kita membuat jarak itu lebih kurang 2 meter untuk diantara satu yang dokter dengan dokter yang lain yang akan dilantik. Ya, sebenarnya kan untuk sumpah dokter ini sendiri hanya dilakukan satu kali ya, seumur hidup untuk seorang dokter yang akan dilantik. Karena kalau misalnya dia spesialis, atau misalnya mengambil gelar konsultan, atau S3, itu kan tidak ada lagi untuk mengucapkan sumpah. Sehingga memang ini dianggap sangat penting. Kemudian, sesuai dengan protokol kesehatan, kita juga sudah mengikuti, sehingga dipertimbangkan tidak ada masalah dengan dilakukannya tetap muka. Yang penting, social distancing itu tetap terjaga dan memakai masker. Untuk saat ini, memang akan ada yang ujian UKIPPD di bulan Agustus. Meskipun jumlahnya tidak sebanyak yang angkatan ke-21 ini. Jadi, memang kemungkinan besar di akhir tahun atau di awal tahun nanti, tahun 2021, itu akan dilakukan kegiatan serupa, yaitu judisium sumpah dokter. Terima kasih telah menonton!